Hai kemarin teman mau ke sini juga tapi katanya ngomong-ngomong bisa ya enggak soalnya aku ada kursus backup jam 9 jadi aku pasti nanti kalau home service aku paling gak sampai rumah jam 9 jam 8 gitu ya enggak tetap banget dong kecuali booking jauh-jauh dua hari terus ketiga orang gitu kan aku ngambil kursus kursus udah pada masuk jadinya Halo selamat pagi aku mau make up wisuda tapi ini kliennya banyak request yang natural banget ya enggak natural banget sih tapi maksudnya enggak emang colok tapi alisnya tebel nah ada yang penasaran boleh lihat ya gimana cara mengatasinya Hai ini pertama di bersihin dulu aku tadi pakai ini ya Garnier warna pink nah Garnier yang warna di sini kalau misalnya dapetin kulit yang ada kulit-kulit matinya dia terangkat kayak misal ada jerawat terus pinggir-pinggirnya ada kulit-kulit mati gitu itu bisa diangkat pakai ini Garnier Halo selamat pagi ya Finda disimak ya Nah kalau udah sekarang kita lanjut ke bagian alis terlebih dahulu karena pertama-tama itu harus ngerjain alis ya ini alisnya karena nggak cukur jadi mau aku lem dulu ini aku lem dulu ini pakai lain kertas ya tapi tenang aja kertasnya aman dan juga tidur seharian juga bersihnya gampang-gampang tinggal digosok air aja hilangnya ini ngebantu banget untuk kalian make up makasnya pentingkali ini ngomong syukur ini alisnya kan tebel banget kan tebel terus gede gitu tapi mau dibuat natural natural warnanya bentuknya gitu-gitu ya Nah ini akan seperti ini sampai berbentuk tidur nah terus ditekan menggunakan jari Oke sudah selesai Nah kemudian dikerjakan di alisnya satunya aku ngerasa kalau aku make up sambil ngomong itu aku tuh lebih cepet daripada aku diam aja manganya ngomongnya daripada nggak ada yang dengerin atau yang dengerin cuman si mbaknya aja banyak yang nanti make up itu cuma dong jadi aku sambil live aja tapi aku tetep maksudnya live itu harus ngomong sama mbaknya yang lagi di make up kalau mbaknya lagi di make up nggak ngebolehin misalnya dia nggak mau di-publish gitu ya aku lalau nah ya itu Hai terus habis itu aku tunggu siaranya nyampe kering kakak kulitnya kering-kering nah terus abis itu ditanya kulitnya klien kering atau berminyak ini aku pakai ikan pelembab dulu ini aku pakai dari Altipro aku agus Hai nyanyi kocok tuh bentuknya kayak serum gini kayak serum gini Hai tuh kayak serum air gitu Hai ini Hai aku pakein ke wajahnya pokoknya sampai noise Hai jadi wajahnya nggak boleh kering kalau lagi di make up-in soalnya nanti ditambahin lagi ya Hai ini itu teksturnya kayak air ya bukan kayak minyak tapi dia melembabkan enggak tahu kenapa aku suka banget sama produknya Altipro aku agus Hai dong aku bisa pakein pelembab tuh banyak gitu ya jadi tergantung kebutuhan kulit kalau kulitnya berminyak nggak atau nggak kering banget gitu ya aku pakeinnya dikit aja terus aku pakaiin lagi ini Ltt Pro aku abu-abu yang moisturizer glow finish untuk bagian yang kering banget aku ngeliat di sini bakalan pecah ya kalau di bagian smiley yang kering jadi ini aku kasihin di bagian yang suka pecah-pecah gitu ini bagian bawah mata wajib banget becek ya oke tuh tuh liat ya udah lengket-lengket gitu jadi di bagian wajahnya itu lengket-lengket-lengket oh iya, bagian hidung jangan lupa, kasih primer aku pakainya dari latulip sedikit aja terus diretakan dan juga bagian hidungnya langsung diset menggunakan bedak tabur tapi bedak taburnya bebas mirip aja jadi nanti tipu make up-nya itu kalau flawless gitu cuman flawless gitu gak terlalu medok tapi tetep cover di bagian kulitnya gitu wajahnya nah ini udah sekarang aku mau bingkai dulu untuk alisnya aku bingkainya pake ini sorry kaya pake angkat aku mau bingkai dulu dan gak mau terlalu panjang gak mau terlalu besar karena request dari kliennya dan aku gak mau buat sampai apa ya gak mau gambar sampai depan banget biar natural karena alis yang depan aku biarin aja gitu nah jadi udah dibikin bingkainya kaya gitu tapi tetep aku buat agak tinggi ya gak soalnya matanya mbaknya ini kan agak mellow ya agak melangkolis gitu sayu gitu kan kalau nanti alisnya aku buat turun juga nanti akan terlihat sedih gitu tapi ini naiknya bukan yang naik tante-tante ya guys cuman ya apa ya ya alisnya tuh gak turun intinya gitu intinya bukan tipe alis yang turun nah itu kan sudah aku bingkai kayak tuh ujung-ujungnya intinya mah kalau bikin alis mah ujungnya mas Imal semoga sukses lancar kami terima kasih mas Imal nah kemudian untuk bagian alisnya ini aku pake IMAGIC kenapa karena untuk LT Pro ini kegelapan ya jadi aku pake IMAGIC ini warna soft ini aku ambil oh ya terus ini aku mau isi belakangnya aja ini kan nalisa tebel banget jadi dan warnanya kan nalisa hitam nih jadi warnanya mau aku buat ubah jadi abu-abu 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 Nah, di blok dulu jadi abu-abu Nanti ini warnanya bakal kontras juga kok Karena belum di concealer ya Nah, ini bagian depan jangan lupa, jangan diisi Jadi bagian depan itu, kok sama aja gitu, natural Nah, jadi di blok menjadi warnanya itu pucat gini Nah, kalau sudah Sekarang aku mau concealer Karena ini step yang terpenting ya Aku mau concealer Sebentar ya guys Ini aja Aku mau concealer Seperti biasa, pakai LT Pro Oke Oke, aku rapikan awasnya. Oke, aku rapikan awasnya. Ter-tutup sempurna. Nih ya. Tuh. Sekarang tinggal concealer dan bagian atas. Ini yang bagian atas, juga alisnya tebal. Jadi yang seluruh ati-ati. Oke. Lari. Oke, seperti itu guys Udah kan? Nah, tulisnya natural ya Nah, terus aku mau lanjutin meng-concealer Yang sebelahnya Jadi kalau memang pas proses meng-concealer ini agak rempong ya Karena kan kita harus jangka ini antara kanan kiri Nah, nyamainnya tuh susah Oke Bismillahirrahmanirrahim Oke Kalau udah sekarang tinggal yang bagian atas Nah, ini tau gak? Ini perkara banget Susah banget Untuk meng-concealer bagian Alis kanan yang atas Hmm Jadi tangannya tuh harus lentik ya Secaranya Saya kalau tangannya gak lentik gak bisa Tuh, lentik gitu ya Tinggal aku rapikan Aku sama-sama kan lagi Terus aku gambar sesuatu bagian depannya Nah, kalau alisnya sudah jadi Jangan lupa Maksudnya tuh Disuruh buka mata ya Soalnya Padang Alis yang Eh, alisnya tuh beda Kalau dia merem Jadi suruh buka mata aja Padang tuh Mbaknya tuh alisnya naik sebelah Kalau Enggaknya merem atau ngelek gitu Jadi Lebih amannya ngelek aja dulu Soalnya kan ngeliat alisnya dalam keadaan ngelek Oke Nah, terus atas itu Kan itu bagian depannya Masih Apa sih namanya? Masih ini bagian depannya Ngeblok gitu Gak masalah Bagian depannya ini aku kasih berapa Padat Bagaimana kak? Sekalian ini aku ratain ya Apa? Koncilnya Oke Terus abis itu aku mau buat serat bagian depannya dulu Nah, ini tuh untuk menyamakan antara kanan dan kirinya Jadi bagian depannya kan berserat gitu ya Nah, terus bagian satunya masih kosong Coba bedain Beda kan? Jadi bagus yang ada seratnya kan Makanya alisnya aku buat berserat Nah, jadi Memang tadi bagian depannya aku kosongin dulu gitu Tapi ini alisnya mau aku kecilin lagi dikit Karena alisnya ini kayak Standar wedding ya Besarnya Jadi mau kecilin dikit Supaya lebih Pantes untuk acara wisuda Acara kecilinnya gampang Tinggal dikonsilor lagi aja Mereka Kalau aku melihat kayaknya atas Dan yang kegeri Jadi alis disuda itu Jangan besar-besar Nah Sekarang satunya lagi Nah, kalau udah Kita lanjutkan ke perkonflexional Halo, selamat pagi Apa kalau dari dapuran Tapi agak kemerahan gitu Warnanya Diapain ya Ditambahin eyeliner Kalo punya eyeliner gel gak Nah, itu ditambahin aja ke Ini Ngedak brow gelnya Terus diaduk Tapi nge-mixnya dikit dulu ya Nyoba dulu Apakah orangnya pas Jadi eyeliner gelnya tuh tipis Eh, dikit aja Gak Gak sih Nah, terus abis itu Sekarang kita lanjutkan Ke step selanjutnya Karena ini wajahnya kering ya Jadi aku gak mau bakar Ini aku pake LTPro Oke Karena ini Karena ini make up Sudah Jadi aku gak pake LAK kulit Jadi aku langsung Campur Dari LTPro Perfect Blend Oke Sekitar 2 tetes Terus aku aduk Jadi ini kan Gak ini ya Apa ya Kulitnya tuh kering Kering banget Jadi aku gak mau bakar deh Nah, gian Ini apa ya Sudah Gak membutuhin cover Yang sangat tinggi juga Takutnya malah kayak pelanten Tuh ya Kamix STLT Pro Bagus gak? Bagus Oke Oke Aku tes dulu Oke Jadi Aku gak Gak Terlalu menerangkan Jadi malah Hampir kayak sama gitu Sama kulitnya Warna fondinya Karena Mbaknya request Yang natural Jadi Gimana ya Ini yang Jangan terlalu Kelihatan banget ya Sumpah kita liat Hasilnya Nah Ini aku pakein Warnanya itu Yang Iya Kalian bisa liat lah Di kamera Kalau Seperti tidak berfoundation Tetapi dia cover Dan warnanya itu sama Semua kulitnya Jadi Mbaknya itu kan Bagus kulitnya Dia tuh selamatang Jadi aku tetap Pertahangin Selamatang aja Aku gak naikin Cuma nanti aku tetap Kasih concealer ya Kasih highlight gitu Wajar ya Ini kulitnya Ini kulitnya Sehat banget Gak pake krim-krim Aneh-aneh Jadi Fondasinya tuh Enak banget Nanti Tuh aku tadi Mix sedikit aja ya Guys Saya bener-bener Supaya natural Tapi tetap cover Banget loh Pokoknya Dimix sama perfect blend Itu bagus Oke guys Seperti itu Tuh ya Kalau Foundationnya Gak dibakar Dia itu setengah glowing Gitu guys Setengah glowing Tuh Antara glowing Dan tidak Bagus banget ya Dan ini Tetap highlight ya Jangan khawatir Oke 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 guys Seperti itu Kompleksinya Jadi tidak terang Benderang gitu ya Setelah eksotis Atas Atas Gara di kamera terlihat tidak berfoundation ya Jangan lupa kalau pemakaian dibersihkan Aku ngalis tetap di awal ya Aku gak pernah ngalis di akhir Kalau udah sekarang aku mau pakein Ini concealer Concealernya Ini Daryl T Pro juga ya Nah ini pokoknya Banyak pake alt pro Ini concealernya Aku pake ini agak lebar Soalnya sekalian untuk menghighlight Ini sekalian untuk menghighlight Bagian-bagian wajahnya Oke seperti itu Aku pake dari alt pro Terus aku mau blend Aku blend concealernya itu sangat pelan sekali Tidak terlalu menekan ya Soalnya takut nyampur warnanya Oke Jadi aku tuh tetap mau buat Agak beda gitu loh guys Tapi tetap mau blend Di atas Untuk tutupin dulu guys Biar gak kesilap kena lampu Oke terus yang hidung Dan dahi guys Oke 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 Sudah Berdimensi ya Terus abis itu sekarang aku mau contour Contournya aku masih sama Pake alt pro juga Yang seperti ini Tuh jadi Alt pro semua Aku contour di bagian hidungnya Natural aja juga Tapi tetap Biar Tetap berdimensi Kalau contour dari atas Ke bawah Ya Ini dari atas Ke bawah Oke Terus aku mau blend Aku blend Supaya tidak garis banget Caranya Nontur Kalau kalian bingung Di block aja Semua gini di hidungnya Di blend Terus untuk bagian tengah-tengahnya Kalian bisa aplikasikan Pake ini Diambil gitu Nah Diambil gitu Baru tinggal di Tab di tengahnya gini Biar dapet tulang Hidung yang rapi Nah Seperti itu Jadi ya Jadi ya Aku gak mau belasin Sampai bangga banget Karena nanti malah keliatan lebar hidungnya Nah sekarang aku mau kasih Blush on Blush on Dalem ya Jadi blush on dalemnya Aku pake dari Javro Aku bukan pake yang pink ya Tapi aku pake yang mouth Senyum pake? Senyum Nah lagi Nah Terus ini Klainnya disuruh senyum Dan di Apply Dari Waja bagian depan Ke belakang Jadi ngasih basah itu Jangan di bagian belakang Belakang itu Soalnya Untuk contour Nah Waja bagian depan Ke belakang Cukup Terus di blend Supaya Hasilnya tidak Ngeblok ya Warnanya Nah Seperti itu Nah Sekarang Nah Kalau udah Sekarang Aku mau pakein Bedak tabur Tapi sebelum Pake bedak tabur Ini Dibenarin dulu Di bagian bawah mata Ya Walaupun gak ada Yang ngecrack Tapi tetep Dibenarin ya Untuk syarat Di atas Terus ini aku kasih Bedak tabur Bedak tabur itu Nggak usah yang terlalu tebal banget Yang penting Rata ya Nah Terus Sekarang ratain deh Karena Kalau bedak tabur Tebal-tebal Malah ngecrack ya Karena bedak tabur itu Sifatnya kering Jadi bedak taburnya Ya Seterlunya aja Yang penting bisa Untuk Ngeringin si fondi Udah cukup Bedak tabur Kebanyakan Juga bakal Pecah-pecah Kemudian ya Fondinya malah Ngecrack-ngecrack gitu Ini bagian dahi Juga di Set bedak Ini aku pakai ultima ya Ini yang warnanya golden Di bawah Eh alis juga ya guys Bedak tabur harus Sesuai warna Ponding Yang nggak usah Nggak apa-apa Agak angkat sih Atas alis ini Harus Kering ya guys Supaya Nggak lumpur Nah Cukup Nggak usah terlalu tebel guys Tuh ya Yang rontok-rontok juga Nggak banyak Coba bersihir Ini aku bersihir Oke Kalau bedak tabur Yang kebanyakan Kompilasinya Malah jadi rusak Karena terlalu kering ya Jadi nggak boleh Terlalu banyak Kalau udah sekarang Aku mau kasih bedak Ini aku mau pakaiin Bedak padet Ini aku pakaiin bedak padet Dari Ines Pakainya yang nomor 01 ya Aku pakaiin spons Aku pakai nomor 01 Satu itu shade natural Beratapur ultimat itu golden bag Ya betul Ini aku Aplikasikan bedak padet Di atas ya Jadi bedak padet ini Di atas Ngebantu banget ya Karena dia halus Dari Ines ini Kalau katanya Perias-perias tuh Bedak bukun ya Nah Aku tinggal rapikan Pakai kuas Awal tadi Base makeupnya Pakai primer Apakah soalnya lambat Masuk lagi Nanti ditonton Ya Pak Dari awal Dapet saya Jadi kulitnya Jadi kulitnya Yang kering ini Tidak nge-crack foundationnya Biasanya Biasanya bawah matang Udah mau kerekan-kerekan Ini tuh belum Oke Aku gak mau putih-putih Aku semprot Ini Frudia Agak banyak Supaya Lebih nyerep Sambil aku kipas ya guys Biar cepet kering Oke Ini kalau sudah Sekarang kita lanjutkan Ke bagian kontur Konturnya Aku pakai Bedak padet nih guys Konturnya Aku pakai bedak padet Dari Makeover Pertama Aku mau kontur dahilnya dulu Ya bentar ya guys Masih basah Mau kontur pipi dulu aja ya Jadi ini bedak padet Paling gelap Ini tuh dari Makeover Rich Cocoa ya Untuk kasih dimensi Supaya Wajahnya tuh Tidak putih Dan supaya Tenang pipinya Lebih menang Nah Lagi Diberikan Yang bagian ini Dari juga Nah Jadi ini tuh Untuk wajah bagian Dalem ya guys Ini untuk wajah bagian dalam Kontur itu Oke Sekarang aku mau lanjutkan Menggunakan Blush on Aku kasih yang warnanya soft dulu Ini dari Ultimatum Warna orange Sampai ke depan Kalau gak pake softline Usahain warnanya Makeup itu yang warm-warm aja Dia gak bakal masuk Kalau tiba-tiba Sampai ke pink Nih ya Sampai aja Natural-natural Untuk ini Soalnya ini Tidak menggunakan Softline Untuk bagian hidungnya Juga aku Cuma mau Bersih-bersihin aja Untuk Konturnya Supaya tidak terlalu tebal Jadi gak usah ditambahin ya Dia cukup pake kontur Dalam aja Lanjut aku pake highlighter Ini highlighternya Aku pake dari makeover Eh sorry makeover LT Pro Ini aku Aplikasikan di Tengah hidung Terus Ujung hidung Terus Atas bibir The book Ditarik dari tulang alis Yaitu tulang alis Tulang pipi Ya tuh Itu Beri keliatan glowing LT Pro Hingat yang golden Tapi pakenya Setelah Semprot Setelah wajahnya Disemprot ya Jadi Jadi gak Ini Minum dulu Haus guys Minum dulu Nah Kalau udah Sekarang kita Lanjut ke Bagian per Eyeshadowan Eyeshadow Untuk mata yang Tidak menggunakan Softline Usahakan Jangan pake warna-warna Yang terang Jadi pake warna-warna Coklat Ini aku pake Base dulu Ini aku pake base Dari LT Pro Ini tuh Contour ya Contour yang tadi ya Tutupkan Nah Ini kontour Aku jadikan Base eyeshadow Jadi aku Tap-tap aja Di bagian Kelopaknya Seperti itu ya Guys Ini LT Pro Untuk Apa ya Supaya Eyeshadow Nampol Gitu warnanya Supaya nempel Iya Pake produk Indonesia Karena aku cinta Indonesia Jadi produknya Aku pake Produk Indonesia Oke Ini sudah Kemudian Kemudian Aku mau Kasih Eyeshadow Warna coklat Cuman Eyeshadow Coklat Aku pakenya Pake contour Makeover Tuh Ya Warna Eyeshadow Coklatnya Aku pake contour Makeover Tuh Tuh Warna ini Nampol ya Dan langsung Cantik banget Ngeblend Oke Jadilah seperti itu Guys Jadi ini tinggal dikeringkan aja Menggunakan contouring Tadi Cukup Kemudian aku Bisikan Untuk bagian depannya Nah Gak usah terlalu heboh ya Guys Gak usah kehebohan Kalian jangan terlalu Lebai Makeup Sudah Soalnya aku aja Setipis mungkin Makeup Sudah Tetap kelihatan Seperti Medin ya Apalagi Kalau pebol Terus Tengah matanya Ini aku pakein Glitter dari SK Akan dikasih Sama temanku Gak tau Gimana Ini supaya Agak Glitter gitu kan Jadi aku kasih Di bagian tengah Matanya aja Gak kesemua ya Oke Supaya lebih basah Gitu ya guys Supaya lebih basah Gitu Pake blush on Yang coklat tua juga Bisa Bebas lah Pake apa aja Nah kalo udah Sekarang aku mau pakein Eleanor Untuk Eleanor Aku pake Eleanor pensil Ya guys Jadi berbeda Makeup aku itu Kebayangan lokal Nah ini aku pakein LTPRO Pokoknya hari ini Banyak banget Pake produk LTPRO Aku Aku Buah 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 Sariah Aku Ini aku Aku eyeliner dulu pake eyeliner Dari LT Pro Seperti itu guys Nah kalau udah sekarang aku mau Kasih lem Ini aku pake dari export Ini aku kasih lem dulu Di bagian matanya Di bagian ini ya Lender yang tadi ya guys Nah oke Terus aku mau pake Bulu mata Aku sekarang ini pakenya Bulu matanya satu aja Ini bulu matanya lusinan gitu ya Seperti biasa Terus Biar bulu matanya lebih natural Ini aku gosok-gosok gitu Tuh Tuh bisa ya Ini yang udah digosok nih Yang ini belum Jadi kalau digosok dia tuh Gak terlalu fake banget ya Bulu matanya gak terlalu nipas banget Ya namanya bulu mata lusinan ya guys Bulu matanya tuh gak mahal Tuh Oke sudah Sekarang aku mau lem Jadi ini jangan lupa Lem-lemenya yang ada disini Ini diambil dulu Di tulang bulu matanya juga dikasih lem Ingat Di tulangnya aja ya Kalau lem bulu mata tuh Jangan ke semuanya Soalnya kalau dilem semuanya Ya Jadinya ngumpal deh Nah udah Sekarang kita tinggal lem aja Udah tiba-tiba di ruang anak buah melati ya guys Kamu gak diem ya Enggak Buah melatihnya kuat banget Lagi ditungguin sama Mbak Punti kayaknya Udah udah jam setahun enam ya Silat tau saya Ini aku tempel Plop Plop Nah kalau udah tinggal diangkat ya Di jahit guys Nah seperti itu Nah kalau udah sekarang Satu lagi gitu Tempel Nah di depan dulu Ini kan bulu matanya udah naik ya Tapi belum nyatu sama bulu mata asli Terus aku mau satuin mereka Lihat bawah saya Dengan cara aku mau lem Ini bulu mata Soalnya bulu mata ini purun ya Kalau gak dijahit ya Lucu nanti Enggak indah Ini ditunggu dulu setengah kering Pokoknya Ditunggu sampai setengah kering Baru nanti kita jahit Mataku berair Dihelap besok Yang ini ya Cepatnya disini Yang sini Kita pake bawah dulu aja Nah Jadi tunggu dulu ya Matanya berair Tunggu dulu Sebentar Sebelum dijahit Oke Terus aku mau pakein Sebelum masuk ke lipstick Aku mau masuk Aku mau kasih Apa ya Warna di bibirnya dulu Menggunakan Ini Biar garis-garisnya hilang dulu Aku kasih bahkan dulu Sebentar ya guys Ya Nanti bibirnya melaku Semi-semi ombre gitu Dah Kayaknya itu udah kering Itu Apa namanya Onnya Sekarang aku mau jahit dulu ya Gak usah dijepit ya Gak usah dijepit Karena mau dijahit ya Aku gak pernah jepit Bulu mata Aku tuh gak bisa jepit Bulu mata Nah nanti jahitnya dua kali guys kalau aku itu jahitnya itu dua kali jadi jahitnya itu atas bawah ini kan baru jahit bulu mata yang asli sekarang lihat bawah aku mau jahit sekali lagi ini baru jahit bulu mata yang palsunya dijahit ke kelopak gitu jadi bagian atas bulu mata ini dikasih lem tapi hati-hati jangan sampai kena si bulu mata yang asli eh bulu mata yang palsu maksudnya tuh kalau jahitnya sekali dia masih turun ya guys karena matanya tadi gak ada kelopaknya tunggu dulu sebentar aku mau jahit ulang nanti eh, baju kakak warna apa? baju kakak warna jahit kayak krem-krem gitu ya krem berarti dimasukin lihat bawah ini aku jahit ulang jahit yang kedua oke jahit yang kedua bulu mata udah naik ya di bawah terus bagian dalamnya baru mau aku kasih eyeliner nah gitu guys terus bagian dalam matanya dikasih eyeliner lagi deh di bawah sorry ya ada bulu mata yang belum terjadi guys hati-hati matanya-matanya banyak sensitif ya guys jadi kalau percaya mata sensitif itu agak lama memang ya jadi makeup tuh gak bisa cepet ada yang makeup 15 menit jadi waktu makeup apa jadi mbaknya tuh kayak itu loh guys matanya tuh kayak nggak bisa terima benda asing padahal ini setiapnya nggak bisa dilewati ini penting jadi ya udah lah dipaksa aja soalnya itu kalau dilewatin jadinya makeupnya jelek dalam matanya nanti pasang biarkan dia matanya istirahat dulu gitu jadi pelan-pelan jangan memaksa ya tuh bagian yang belum terjadi tuh matanya bandel oke tunggu dulu sekarang ya pasti dia gitu ya kalau pasang eyeliner dalam tapi nggak apa-apa segaris dua garis nanti ini dilepas dulu segaris dua garis dilepas dulu terus aku pakai Wardah ini ini LNR Spidong dari Wardah ini LNR Spidong dari Wardah ini aku but ya guys aku cwetirah aku cwetirah Rai hitam Jadi bagian Apa ya Bagian bulu mata itu Jangan sampai kokong Tidak aku lebih-lebihkan bagian matanya Coba aku kasih LN Terus atasnya juga dikasih LN Biar kelihatan lebih rapi Oke Ya begitulah Kalau makeup tanpa softline Seperti ada yang kurang afdon Soalnya secitar apapun Makeup kita Jadinya itu tetap kelihatan natural Kalau gak pakai softline Kayak gimana ya Bikin sayur tanpa garam Bawa Jadi matanya itu kayak gelian apa gak Dimana ya Disentuh itu Rinding Aku bersihkan lagi Aku bersihkan lagi Maka LNN Jadi bulu matanya satu aja biar gak terlalu terlihatan terlalu heboh ya guys sesuai request lah oke begini dan ini jadi poter gak apa ya aku tuh gimana ya guys produk yang paling cepet abis itu itu Eleanor tuh wadah aku tuh udah abis ini udah gak bisa dipakai lagi Eleanor aku semua tapi kemarin aku baru dapet ini bagus gak sih ke depan enggak hitam guys ngelak tulip nih nm tergilah tulip kurang bagus aku lupa kalau aku masih punya eyeliner buat sekarang tinggal aku kasih eyeshadow bawah sedikit aku kasih eyeshadow bawah dikit terus aku kasih tapi agak seram ya guys memberikan eyeshadow bawahnya soalnya tuh dianya udah terharu dikit aja oke angkat dulu aja halo iya bentar-bentar iya bentar-bentar jadi setiap 4 nggak langsung anggih nomor A1 yang beli kakak aja Kak pengen lihat lampu penerangannya boleh tapi gimana ya korang lagi makeup ini sudah masalah harus ngeshoot-ngeshoot lampu guys nanti ya gimana sih nah terus abis itu nyolok gak belum matanya enggak 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 Hai depan Hai ini belum atas agak ngelengkung pertama kulit krimnya mau pakein makeover yang nomor 10 itu kok nggak pake sovereign kenapa enggak tahu kamu tanya sama ini banyak soalnya kalau wisuda terserah dia mau pake apa enggak kalau ini harus pake tak pake kan dari aku itu gitu tapi kalau wisuda ya terserah banget paling banyak nggak biasa atau nggak pernah nggak bisa nggak bisa bisa jadi hai 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 ini aku kasih lip creamnya enggak Hai berantakan aja nggak apa-apa soalnya disini mau cibleng Gitu ya guys Nah terus abis itu aku mau blend lip creamnya Hai pake blush on pinggir-pinggirnya di-blendok ke-blend smartphone Hai melebar gitu nggak masalah ya guys Hai soalnya tinggal di beli lagi pake bedak Hai gini seti-ti ya ampun bibirnya misi guys apa mau gitu aja terus aku kasih bedak padat Hai dibuang deh tadi itu jadi kalau aku nggak usah pakai bedak guys Hai biar garisnya itu bener-bener hilang dulunya jadi kita bisa luasa saat mengombre teman-tanggir dulu teman-tanggir dulu itu ya jadi garisnya aku habiskan guys Nah kalau udah sekarang aku pakein Hai eh lip cream Hai ini tuh terlalu silau terlalu silau dan mengilaukan agak begini begini terus ini aku pake Oke Royal bukankah untuk bagian dalam lipsticknya Oke Oke Terima kasih. Terus kita agak benar-benar lagi pinggir-pinggirnya ini. Itu kan? Bentar ya. Khaifan? Balik. Bentar. 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 Bentar, guys. Guys, bagian depannya ini aku kasih blush on Sudah selesai kok? Enggak lagi baju Oh itu pilih Sitiya kemarin sekalian disini semua ya? Siapa itu Sitiya? Sopoku Sini Oh misalnya tadi bareng? Iya Terus dikasih bedak lagi supaya gak terlalu heboh ya warnanya Teng Maka pake baju udah disini aja ya Nanti setiap hijau Ini empat orang padahal Menurutnya disana jauh Kita pake gini Bedak padet lagi biar gak Menur Nah Step terakhir nih Aku pakein Mascara Mascara bawah Iya Dia terharu guys Kak, kenapa ya kalo lipsticknya ombre kok gak bagus ya? Kak, kenapa ya kalo aku lipsticknya ombre gak bagus? Gimana ya? Gak bagus di apa nih? Ada atas kan? Ya gini aja orang cocok-cocok kan Ada yang cocok ada yang enggak Di atas Karena Aku gak pake bulu mata bawah guys Aku tuh bener-bener takut kalo lembahnya tuh udah dari awal bilang Jangan tebel-tebel Natural aja Itu tuh kayak udah Oke gitu Biasanya pake bulu mata bawah Bulu mata atasnya dua gitu Ya udah udah bilang gak pedih kalo ketebelan guys Jadi Aku harus hati-hati ya Gak boleh kebablasan Karena kalo makeup tuh suka hilang jadi makeup lantian Suka hilang guys Gapalah ya Seperti itulah ya Oh iya bagian dalemnya tadi mau kasih orange sedikit lupa Masa ini dimana? Masa yang juga Aku? Iya nanti saya yang lah Buka Ini agak ketemu orange gitu ya guys Kalo makeup tuh ditetet jangan di jasar Gak ketemu orange gitu Gak siap mama Gak siap Ih kata ibunya yang dalemin cawan Emang aku cawan guys Tinggal kita pake lipgloss Abis itu selesai Lipglossnya Javra Di bagian tengah nih guys Kalau lipstiknya jangan Eh kalau kasih lipgloss jangan Full Nanti terlihat gede bibirnya Jadi tengahnya saja Ya seperti ini Sudah selesai Kita pake baju Jadi bibirnya gak keliatan seksi banget Semprot lagi terakhir Ini pake prudia Nanti ini make up Lebih sudah naturalnya tanpa softline tuh ya Alis Tuh bibirnya ya Tuh manja Ya guys bye bye Terima kasih Aku sayang